Hai ini pas malam minggu saya mau coba lihat ke calon veteran yang ada di alun-alun namanya malam minggu ini suasanya di channel veteran alun-alun ramai sekali teman-teman karena disini merupakan pusat dari keramaian yang ada di alun-alun kota batang ada wahana dan juga wisata kuliner nah seperti apa ramainya jalan veteran alun-alun di malam minggu Oke teman-teman simak sama video saya ini di channel Adil Huda channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Bagaimana kabarnya semoga selalu sehat walafiat dimudahkan dalam mencari Rizky yang barokah Amin ya Rpala minah ini kali ini saya mau ke alun-alun kota batang sesuai dengan judul mengintip keramaian calon veteran alun-alun kota batang pada malam minggu Oke ini kita dimasuk dari Godem kemudian ke sebelah timur menuju alun-alun kota batang nah letak alun-alun kota batang itu sendiri berada di tepi Pandora jadi gampang teman-teman apabila teman-teman mau hingga kesini di alun-alun kota batang nah ini kita dari sebelah barat menuju ke alun-alun kota batang belok arah kanan teman-teman nah ini aku pukul setengah 8 malam habis isya untuk melihat keramaian jalan veteran alun-alun kota batang saat malam minggu oke oh itu ada toplak boys bong merendahkanlah hingga tak seorang pun berani merendahkanmu wasik kuat malam minggu nah di sebelah kiri itu ada sate daican bangkirun Oke kita ke sebelah barat lalu lalu nah sebelumnya kita sudah pernah mereview juga alun-alun kota batang ini tapi tidak di malam minggu nah ini malam minggu jadi seperti apakah keramaian yang ada di alun-alun kota batang nampak sekali banyak dilman-dilman yang masih menunggu penumpang untuk perwisata malam yang di alun-alun kota batang ini kita masuk di jalan veteran teman-teman jalan veteran itu sendiri merupakan jalan yang ada di kota batang yang menjadi salah satu ikon kota batang dan tempat berkumpul warga batang untuk berwisata malam dan juga berwisata kuliner nah di sebelah sini ada angkringan dimsum dan lain-lain dan juga ada permainan anak-anak salah satunya itu rindu skuter nah teman-teman bisa lihat di instagram di at rindu skuter di sebelah sana di jalan kataran biar hanya tempat untuk bermainnya disini kita ke arah barat menuju ke jalan Ahmad Yani nah disini juga merupakan pusat pemerintahan kota batang jadi untuk masyarakat tidak perlu khawatir teman-teman nah di sebelah sini menuju jalan Ahmad Yani masanya sedikit berbeda tapi banyak wisata kuliner juga disini ada polu chicken ada juga di sebelah kiri itu ada angkringan sate-sate Indomaret oke kita jalan santawi saja teman-teman nah disini juga dihiasi oleh lampu malam hari tertutup ikan oke teman-teman kita belok ke arah kiri menuju ke jalan bergian ke Tamsong belok ke arah kiri perhematan kauman belok ke arah kiri menuju jalan bergian ke Tamsong terhadap nasi ramai sekali teman-teman wisata kuliner disini ada warung-warung nasi dan juga warung-warung makan ini ada pengadilan agama di Kabupaten Batang sebelah kanan kita belok ke arah kiri putar lagi teman-teman ini merupakan rute untuk dilman jadi dilmanya itu start dari alun-alun sampai ke sini teman-teman putar saja dari jalan veteran kemudian Ahmad Yani kemudian balik lagi ke jalan bergian ke Tamsong putar berbentuk 4-4 itu ada pom ini teman-teman bagi yang kehabisan bensin bisa mengisi kendaraan anda disini dengan harga yang sangat terjangkau teman-teman oke ini ada SD SD perundang R5 teman-teman sekolahanku SD oke dulu teman-teman tahun 2010 Oke kita belok ke arah kiri lagi menuju ke jalan R akart ini dan disini longgar sekali teman-teman oke teman-teman kita sudah sampai di jalan veteran lagi untuk melihat keramaian malam minggu di veteran skuter-skuternya batang main disini teman-teman oke teman-teman demikianlah video saya ini demikianlah terima kasih sudah menyaksikan video saya ini beli Taufik balik kita ya Suma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh selamat menikmati selamat menikmati